Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Goni Sky. Gimana kabarnya, teman-teman, hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancoran rezeki, dan juga semakin sukses ya. Amin. Hari ini saya mau kasih informasi menarik nih. Dan ini ada dua info menarik, teman-teman. Apa itu? Informasinya adalah terkait event yang ada di aplikasi B-Time, di mana kita akan mendapatkan puluhan juta rupiah jika beruntung. Nah, gimana caranya? Simak video ini dari awal sampai akhir ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai, buat teman-teman yang baru aja berkunjung di channel Goni Sky, silahkan like video ini, subscribe, dan juga klik loncengnya ya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Oke, langsung aja kita mulai. Buat teman-teman yang belum punya akun B-Time, silahkan bikin dulu ya, dengan cara klik link ini ya, www.bit.ly garis miring join B-Time, atau langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Teman-teman silahkan daftar, kemudian masukkan kode referalnya Goni Sky jika berkenan ya, habis itu download aplikasinya, dan login ke situ. Nah, langsung aja teman-teman ya, kita mulai lihat info event yang menarik di aplikasi B-Time. Oke, ini saya sudah masuk di aplikasi B-Time. Tahu nggak kenapa sih saya selalu cerita tentang B-Time ke teman-teman semuanya? Karena di B-Time ini transaksinya sangat aman, teman-teman. Sudah terdaftar di Kemendak, di Bapepti juga, serta di Kominfo. Terus transaksinya lancar banget, dan juga sering bikin event-event menarik buat semua usernya. Nah, termasuk untuk hari ini teman-teman ya, ada dua event menarik. Nah, yang pertama adalah eventnya ini teman-teman, saya kasih tahu dulu. Eventnya adalah yang ini ya, New Listing Celebration Hamster Combat. Kita tap di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, ada hadiah sampai dengan 50 juta rupiah dalam bentuk token HMSTR. Dan nggak cuma itu, juga ada AP-nya up to sampai dengan 100%. Nah, ini gimana cara ikutan event ini? Teman-teman scroll ke bawah ya. Di sini teman-teman ada cara ikutannya. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah punya akun BTIM dulu yang terverifikasi ya, sudah KYC. Lalu, di sini teman-teman tinggal selesaikan activity yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, yang pertama ini teman-teman cukup deposit pertama kali aja ke BTIM. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara depositnya ya. Kemudian untuk activity yang kedua, ini adalah trading untuk pertama kalinya. Ya, menggunakan token Hamster Combat yang teman-teman miliki. Dan yang ketiga teman-teman, di sini adalah HMSTR Trading Competition, di mana top 10 atau top 10 user dengan volume trading HMSTR-nya tertinggi itu akan memenangkan hadiah hingga 20 juta. Nah, untuk reward HMSTR-nya nanti didistribusikan ke pemenang setelah periode berakhir ya teman-teman. Dan berikut teman-teman bisa dilihat, ini adalah top 10-nya yang sudah melakukan trading di BTIM teman-teman. Nah, seperti ini ya, untuk hadiahnya bisa dilihat ya, wah banyak banget ya. Bahkan ada paket liburan ke Labuan Bajo, wih keren. Oke, nah langsung aja teman-teman kita mulai ya. Yang pertama teman-teman silahkan teman-teman tap bergabung sekarang di sini. Saya anggap teman-teman sudah KYC dan sudah punya akun di BTIM ya teman-teman. Tekan bergabung sekarang. Oke, sudah. Yang kedua teman-teman kita lakukan deposit pertama kali ya ke BTIM-nya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Ini kita back. Kemudian teman-teman tap di bagian pojok kanan bawah ya di aset. Lalu teman-teman scroll ke bawah ya, cari token HMSTR. Nah, ini dia tokennya teman-teman, di tap seperti ini. Lalu tap deposit. Kemudian pilih jaringannya Tonecoin. Kemudian di sini teman-teman silahkan salin alamat ya, seperti ini. Nah, ini ditempel di exchange crypto yang lain. Contohnya saya mau deposit dari Binance ya. Saya akan buka Binance. Oke, ini saya sudah masuk di Binance teman-teman. Saya akan tap di bagian menu dompet. Kemudian saya akan pilih HMSTR, yang ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman tap di bagian penarikan, yang ini. Lalu pilih kirim melalui jaringan crypto. Lalu teman-teman silahkan tempel alamat yang dari BTIM tadi ya teman-teman di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian pilih jaringannya Tonecoin dan untuk memonya ya silahkan disesuaikan dengan yang ada di BTIM tadi. Nah ini ya teman-teman, ini disalin seperti ini. Kemudian tempel di Binance. Di sini ya teman-teman, seperti ini. Oke. Berikutnya teman-teman, untuk jumlah penarikannya disesuaikan teman-teman ya. Dan minimal di sini 750. Nah ini saya akan buat misalnya ya di sini, di 1000 ya teman-teman, seperti ini. Oke, 1000 ya, 1000 HMSTR ya teman-teman. Kemudian teman-teman, dilihat ya di sini ada biaya jaringannya, yaitu 35 HMSTR. Mungkin biar pas masuk 1000, saya akan tambahkan 35 HMSTR di sini teman-teman, seperti ini. Oke, jadi pas ya, nanti saya akan terimanya di 1000 HMSTR. Nah, kemudian tekan tombol tarik di sini teman-teman, seperti ini ya. Oke, ini halaman konfirmasinya. Teman-teman, ada notifikasi ya untuk memastikan bahwa penulisan memonya jangan sampai keliru ya. Ini menyelesaikan sudah sesuai tadi. Tekan tombol konfirmasi di sini, seperti ini. Oke, verifikasi. Yap, mulai diproses teman-teman. Tekan lihat riwayat di sini. Ya, teman-teman bisa dilihat ya. Untuk status penarikan saya, di sini statusnya processing. Nah, ini sekarang kita tunggu dulu ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan notifikasi dari B-Time. Bisa dilihat ya, successful deposit sebesar 1000 HMSTR. Dan ini juga dari Binance sudah mendapatkan notifikasinya ya, kalau sudah berhasil terkirim. Nah, sekarang saya akan buka di B-Time langsung teman-teman. Yap, saldonya sudah bertambah teman-teman. Kita akan tap di bagian menu aset di sini. Kemudian kita lihat di bagian transaksi ya. Lalu kita tap di bagian aset kripto. Dan ini dia teman-teman ya, HMSTR ton ya, berhasil teman-teman statusnya ya. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan deposit. Dan ini artinya kita sudah menyelesaikan activity yang pertama teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman kita selesaikan activity yang kedua dan juga ketiganya ya teman-teman. Ini kita back. Terus kemudian tap di bagian beranda. Kemudian tap trade di sini. Oke, berikutnya di sini teman-teman silahkan pilih ya token HMSTR-nya. H-M-S-T-R. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih ya, mau menggunakan HMSTR-USDT atau HMSTR-IDR. Bang, bedanya apa? Bedanya kalau HMSTR-USDT, maka nanti ketika transaksi menggunakan saldo USDT teman-teman. Kalau HMSTR-IDR, maka ketika transaksi menggunakan saldo IDR teman-teman. Nah, ini kan saya contohkan, saya akan transaksinya menggunakan HMSTR-USDT. Saya akan tap di sini. Oke, berikutnya teman-teman bisa dilihat di sini saldo USDT saya ada 30, sekian USDT ya teman-teman. Artinya saya bisa melakukan transaksi beli token HMSTR di sini. Nah, untuk pembelian ya teman-teman pastikan posisinya dibeli ya, bukan dijual, tapi dibeli. Kemudian untuk metode transaksinya, tap di sini, pilih yang pasar ya. Lalu teman-teman silahkan masukkan jumlah berapa token HMSTR yang ingin dibeli. Ini contohnya saya akan beli misalnya ya, misal aja teman-teman ini ya, di 250 token HMSTR. Nah, ini contoh gitu teman-teman. Nah, jika sudah, langsung aja tekan tombol beli HMSTR teman-teman, seperti ini. Lalu masukkan pin transaksi teman-teman yang ada di B-Time. Oke, pesanan berhasil di proses teman-teman. Nah, itu sudah berkurang saldo saya teman-teman, dan tersedia 250 HMSTR. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah muncul keterangannya. Lalu kita lihat di bagian menu aset di sini teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman, yang sudah masuk ya. Ini ada 250 HMSTR. Ini kalau dirupiahkan senilai 25 ribuan sekian teman-teman ya. Hampir 26 ribu ya teman-teman. Nah, harga ini bisa naik, bisa turun tergantung harga hamsternya teman-teman. Kalau lagi naik, ya bisa tinggi harganya. Gitu teman-teman. Nah, dengan melakukan ini, berarti teman-teman sudah melakukan deposit dan juga sudah melakukan trading. Sehingga teman-teman bisa masuk kualifikasi untuk ikutkan event yang ada di sini tadi teman-teman. Yang ini. Gitu teman-teman. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman tinggal tingkatin saja tuh ya. Transaksinya dan juga depositnya. Biar nanti bisa masuk di top 10 sini teman-teman. Lumayan loh bisa dapat hadiah sebanyak ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen membaca informasi lebih lanjut, bisa tap di bagian menu selengkapnya di sini. Nanti teman-teman tinggal baca aja ya. Scroll ke bawah di sini. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya untuk event yang kedua ya. Teman-teman bisa dilihat di sini teman-teman. Ada namanya event ini teman-teman. Ya. Meme Coin Civil War. Ya, di sini ada tim KT sama tim HMTR. Ya, sama ini. Nah, tinggal teman-teman saat ini ya. Kira-kira masuk tim yang mana nih? Timnya HMTR atau tim KT? Ya. Disesuaikan saja. Nanti saya akan kasih tipsnya teman-teman. Biar teman-teman bisa menang di event yang Meme Coin Civil War ini. Bagaimana caranya teman-teman? Gampang. Yang pertama teman-teman silahkan teman-teman tap yang ini dulu misalnya ya. Yang punyanya tim hamster ya. Tap di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini ketika kita join di tim yang hamster ini ya teman-teman. Ini juga ada hadiah sebanyak 50 juta. Dan nanti bisa dapatkan dalam bentuk koin HMTR ya. Atau KT kalau misalnya tim KT yang menang. Kalau teman-teman tim hamster ya dapatnya ya. Ini teman-teman. Koin hamster gitu ya. Nah, ini scroll ke bawah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tekan tombol join tim HMTR. Kalau memang teman-teman pengen join di tim HMTR. Untuk syarat ikutan event ini juga sama seperti yang tadi ya. Pastikan sudah punya akun terverifikasi. Kemudian daftar ya. Dengan cara tekan tombol ini tadi join hamster itu teman-teman. Lalu yang ketiga bisa melakukan deposit ya. Di sini teman-teman. Nah, ketika kita melakukan event yang pertama. Maka otomatis juga sudah terhubung di sini gitu teman-teman. Jadi tipsnya buat teman-teman yang tadi sudah ikutan event hamster kompat yang pertama. Maka sebaiknya pilih join event yang meme koin di HMTR ya. Karena kita harus tahu nih. Omset yang paling besar itu ada di HMTR. Atau di KT teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman. Untuk total deposit volume tim HMTR ini ada 761 juta sekian. Ya, segini. Nah, kita bandingkan dengan yang di tim KT teman-teman. Yang ini ya. Oke, ini dia teman-teman. Kita scroll ke bawah ya. Kita lihat omsetnya KT berapa. Omsetnya KT 697 juta sekian teman-teman. Berarti yang paling besar omsetnya di tim HMTR. Oleh karena itu teman-teman. Saya menyarankan untuk ikut tim meme koin sivil warnya adalah yang tim HMTR saja. Jadi teman-teman tap di sini. Kemudian scroll ke bawah. Tap join tim HMTR. Di sini seperti ini. Yap. Dengan begitu maka otomatis teman-teman sudah terdaftar di event yang pertama dan juga event yang kedua ini. Nah, untuk detailnya teman-teman juga bisa tekan tombol selengkapnya di sini. Kemudian jangan lupa ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Tap ya. Join team HMTR. Klik seperti ini. Nah, ini sudah masuk tadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat untuk total deposit yang sudah ada di sini nih. Bisa dilihat teman-teman. Ya. Nah, dan ini hadiahnya. Wow. Lumayan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk dua event menarik yang ada di B-Time. Kalau ini bagus digaskan aja teman-teman. Siapa tahu jadi rezekinya teman-teman semuanya ya. Amin. Dan kalau nanti ada yang menang di event ini. Tolong komen ya di channelnya Gonesky. Biar saya tahu gitu loh ya. Oke. Saya doain aja semoga teman-teman beruntung. Gitu ya teman-teman ya. Untuk info update-nya terkait event yang ada di aplikasi B-Time. Jika teman-teman suka dengan konten-konten dari channel Gonesky. Silahkan dukung channel Gonesky dengan like video ini. Subscribe dan juga klik loncengnya ya. Biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Gonesky. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. 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 Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.